Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Mianga, Singapelorote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Justru. Pemirsa inilah Kominfo Justru selengkapnya. Hari ini tepat 7 bulan upacar sebelum upacara 17 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali melakukan groundbreaking tahap keempat di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Tibur. Groundbreaking tahap keempat ini akan menandai dimulainya proses pembangunan balai kota dan juga kantor OIKN hingga Masjid Negara. Presiden Joko Widodo kembali melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap empat proyek di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Tibur. Proses groundbreaking keempat ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan upacara hut kemerdekaan ke-79 di IKN pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Dalam sambutannya pada groundbreaking Masjid Negara Ibu Kota Nusantara, Presiden mengatakan, Masjid Negara IKN ini bisa menampung sekitar 61 ribu jamaah dengan biaya konstruksi sebesar 940 miliar rupiah. Jadi Pak Menteri Agama menyampaikan bahwa kapasitas masjid negara ini adalah 61 ribu jamaah. Di sekeliling masjid ini nanti akan digambarkan di layar akan dikelilingi oleh air dan akan dibuat tembong buatan. Sehingga saya membayangkan masjid ini adalah masjid yang akan sangat indah dari luar dan juga akan sangat indah interiornya dari darah. Dan masjid ini juga dilengkapi dengan infrastruktur awasan seperti lenskap, utilitas kawasan, tentu saja jalan dan jembatan, dan dibangun kurang lebih 400 hari kalender. Lebih lanjut Presiden menuturkan bukan hanya masjid yang akan dibangun di kawasan IKN tersebut, sejumlah tempat ibadah agama lainnya akan dibangun setelahnya. Bukan hanya masjid yang dibangun, tetapi juga gereja, katedral, biara, pura, ini akan menunjukkan betapa kita ini sangat beragam, tetapi kerukunan tetap terus kita jaga untuk membangun persatuan di negara kita. Masih dari IKN Pemirsa, selain meletakkan batu pertama pembangunan hotel dan masjid, Presiden Joko Widodo juga meletakkan batu pertama pembangunan Nusantara Logistik Hub. Agenda peletakan batu pertama ini merupakan tahap keempat dalam pembangunan berbagai infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Setelah kembali ke tanah air dari kunjungan kenegaraan ke luar negeri, Presiden Joko Widodo bertolak ke Ibu Kota Nusantara di penajem Pasar Utara Kalimantan Tibor. Dalam agenda peletakan batu pertama pembangunan sejumlah infrastruktur di IKN. Peletakan batu pertama tahap keempat meliputi hotel, masjid, dan Nusantara Logistik Hub. Nusantara Logistik Hub nantinya akan menjadi poros pergerakan distribusi logistik ke seluruh kawasan Indonesia, membuat biaya logistik jauh lebih terjangkau. Nusantara Logistik Hub merupakan proyek investasi PT. POS Indonesia yang bekerjasama dengan PT. Bina Karya Persero dalam tujuan memperkuat rantai pasok domestik di Indonesia. Dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp350 miliar. Nusantara Logistik Hub dibangun dengan mempertimbangkan Green Logistik Hub atau menggunakan dan menyematkan teknologi canggih terbaru yang ramah lingkungan. Dimana nantinya Nusantara Logistik Hub akan dilengkapi dengan teknologi seperti delivery robotik, advanced robotics, sorting machines, dan electric vehicle. Ini akan mendukung keberadaan IKN sebagai super hub, dan kehadiran perusahaan jasa logistik di IKN ini sangat-sangat dibutuhkan. Sejalan kalau kita lihat padatnya kegiatan yang ada di sini, dan semakin banyaknya aktivitas pergerakan orang, pergerakan barang terutama ke IKN, dari dan ke IKN. Apalagi menjelang penyiapan beroperasinya berbagai usaha, berbagai kantor-kantor yang ada di IKN. Presiden Joko Widodo berharap kehadiran Nusantara Logistik Hub di IKN akan berkontribusi dan berperan besar dalam kemajuan logistik di Indonesia. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini secara resmi saya luncurkan Nusantara Logistik Hub Post Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Informasi selanjutnya pemirsa di kategori swasta, Presiden Joko Widodo juga melakukan groundbreaking Nusantara Warehouse hingga groundbreaking Hotel Bintang 5 oleh Jambu Wuluk Group bersama dengan Badan Usaha Otorita IKN. Hotel ini diharapkan dapat menarik investor lebih banyak untuk berinvestasi di IKN. Usai meresmikan groundbreaking Masjid Negara, Presiden Joko Widodo melanjutkan rangkaian peresmian peletakan batu pertama di sektor proyek milik swasta. PT Arts House Wisata Indonesia atau Jambu Wuluk akan bangun hotel dan resort di Ibu Kota Nusantara. Sejalan dengan visi misi IKN, Jambu Wuluk akan membangun hotel dan resort dengan estetika tradisional dan dilengkapi dengan kenyamanan modern yang merangkul keindahan alam sekitarnya. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, Jambu Wuluk Hotel & Resort merupakan hotel yang ke-6 dibangun di Ibu Kota Nusantara, berkonsep hotel bintang 5 dengan nilai investasi sebesar 300 miliar rupiah. Ini akan menambah jumlah hotel yang beroperasi di Ibu Kota Nusantara, menambah ketersediaan kamar hotel sehingga tamu-tamu yang berkunjung ke IKN tidak kesulitan mendapatkan akomodasi. Saya yakin Jambu Wuluk Nusantara Hotel juga akan memberikan kontribusi yang penting bagi pertumbuhan IKN dan juga daerah-daerah di sekitarnya. Presiden berharap dengan banyaknya investor lokal di IKN menjadi lokomotif investasi besar, serta dapat memanfaatkan berbagai insentif kemudahan berusaha yang ditawarkan pemerintah. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, letakkan batu pertama groundbreaking Jambu Wuluk Nusantara Hotel secara resmi saya nyatakan dimulai. Informasi lainnya, Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta Mendik Putri Stek untuk segera menambah anggaran pendidikan di Indonesia. Peningkatan anggaran tersebut dilakukan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan bagi serda doktor di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada saat membuka Konvensi Kampus 29 dan Temu Tahunan 25 Forum Rektor Indonesia di Geraha Unesa, Jawa Timur, pada Senin 15 Januari lalu menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak SDM Indonesia yang unggul. Menurut Presiden, SDM yang unggul bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga terus belajar, memiliki fisik yang kuat, mental dan moral yang baik, serta SDM yang inovatif dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Tak hanya itu, lembaga pendidikan tinggi juga mengembang tugas sebagai lembaga riset. Dengan jumlah dosen, tenaga peneliti dan mahasiswa yang banyak, Presiden meyakini perguruan tinggi dapat mengembangkan IPTEC dan berinovasi untuk memecahkan berbagai permasalahan bangsa. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama dengan Bapak Nas untuk merancang kebutuhan riset di Indonesia untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi untuk memanfaatkan peluang yang ada di depan. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi juga meminta ke Mendik Putri Stek untuk mengoptimalkan anggaran guna memperkuat riset dan pengembangan APBN, APBD maupun dana abadi pendidikan. Optimalisasi anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan magister dan doktoral terhadap populasi produktif. Menutup pidatonya, Presiden Jokowi Dodo mendorong seluruh perguruan tinggi untuk terus berkolaborasi untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Perguruan tinggi peran untuk riset dan developernya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti Presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi Presiden yang akan datang pasti tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah di... Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian Presiden yang akan datang ngotong, tidak akan berani. Pemirsa tetaplah bersama kami, karena usai jidah kami akan kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih.